Intro Halo teman-teman selamat datang di channel youtube mikrotik indonesia pada video kali ini kami akan membahas mengenai cara melakukan reset konfigurasi di switch OS mikrotik ketika nanti perangkat switch anda misalnya tidak bisa dilakukan remote misalnya lupa password atau mungkin ada kesalahan konfigurasi sehingga anda tidak bisa melakukan remote via software di perangkat switch yang kita miliki penasaran bagaimana cara konfigurasinya, detailnya seperti apa jangan kemana-mana tetap saksikan video kali ini dan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru di channel youtube mikrotik indonesia Intro Mikrotik kebanyakan adalah produk router tetapi mikrotik juga mengeluarkan beberapa produk yang variannya adalah dia sebagai perangkat switch nah semua produk switch yang ada di mikrotik ini dia adalah switch manageable sehingga kita bisa melakukan konfigurasi di switch tersebut untuk melakukan distribusi VLAN maupun port mirroring dan sebagainya banyak fitur yang bisa kita manfaatkan di perangkat switch yang ada di mikrotik dari beberapa produk switch di mikrotik ini kita bisa membaginya ke dalam 3 kategori berdasarkan OS yang terinstal di dalam perangkat switch tersebut yang pertama adalah produk switch yang menggunakan switch OS contohnya adalah RB260GS yang ada di samping saya ini kemudian mungkin ada lagi CSS326 ada juga disini CSS326 kemudian ada beberapa produk lain juga yang menggunakan switch OS yang kedua adalah produk switch yang menggunakan router OS nah ini biasanya dinamakan dengan CRS atau Cloud Router Switch contohnya adalah CRS seri 100 series kemudian CRS 200 series nah ini dia hanya terinstal operating system router OS jadi cara pengoperasiannya sama dengan router OS yang lain tapi secara fisiknya dia menggunakan perangkat atau hardwarenya adalah perangkat switch yang jenis ketiga adalah produk switch yang menggunakan OS dia terinstal 2 OS jadi dia bisa dual boot bisa router OS, bisa suite OS contohnya adalah CRS 328 lihat contohnya ini ini bisa di dual boot jadi bisa di suite OS, bisa di router OS nah di video kali ini kami akan membahas bagaimana cara melakukan reset di suite OS nya karena untuk yang router OS kita sudah membahasnya di video sebelumnya untuk detail atau langkah kerja dari reset untuk router OS nya bisa anda lihat link nya di kolom deskripsi untuk melakukan reset di produk switch yang hanya memiliki switch OS seperti RP260GS dan juga CSS 326 yang ada disini contohnya kita bisa memanfaatkan tombol reset caranya hampir sama dengan yang ada di router board kita bisa menggunakan pink set atau mungkin paper clip seperti ini untuk menekan tombol reset yang ada di CSS yang ada disini tombol reset nya ada di sebelah indikator power nah nanti kalau untuk yang 260GS ini juga ada di sebelah colokan power seperti ini saya akan reset untuk yang CSS nya saja saya akan tekan tombol reset nya tapi jangan lupa switch nya harus dalam kondisi mati saya cabut dulu power nya kemudian saya tekan tombol reset nya tekan tombol reset kemudian saya masukkan power nya tunggu sampai indikator UCSR nya menyala bling bling kemudian kita lepas dia akan melakukan reset konfigurasi setelah proses reset selesai switch nya sudah kembali up lagi kita bisa melakukan remote ke switch nya menggunakan IP default nya yaitu 192.08.88.1 kita akan remote switch nya saya akan menggunakan kabel ethernet nya saya akan masukkan ke dalam ethernet nya pastikan laptop anda menggunakan IP yang satu segmen dengan 192.08.881 di sini saya akan menggunakan 192.08.88.4 ok saya ok semua kemudian bisa menggunakan bin box tapi nanti dia akan diarahkan ke web browser karena untuk switch OS itu remote nya menggunakan web browser terlihat di sini terlihat di sini tapi dia akan diarahkan ke browser seperti ini dia akan kembali ke IP default yaitu 192.08.881 password nya tetap admin kosong ini adalah untuk melakukan reset di switch OS atau produk switch yang hanya memiliki switch OS saja reset konfigurasi switch OS menggunakan tombol tadi berlaku untuk produk yang hanya memiliki switch OS saja tetapi untuk produk yang memiliki dual boot atau dual OS punya router OS dan punya switch OS kita bisa menggunakan konsul untuk melakukan reset konfigurasinya saya sudah menggunakan kabel konsul di sini untuk RG45 nya saya colokkan ke port konsul yang ada di sini kemudian di sisi laptop supaya bisa dipasangkan di laptop langsung saya gunakan converter USB kemudian saya klik langsung di sini untuk konfigurasi di laptop kita bisa menggunakan aplikasi putih kita pilih yang serial speed nya untuk router buat sendiri adalah 11.5200 untuk COM nya kita harus cek dulu di laptop kita kita coba buka di mycomputer kita klik properties disini ada device manager kita cari menggunakan port berapa disini ternyata dia menggunakan COM3 sehingga di aplikasi putihnya saya ubah menjadi COM3 dan saya open nah ini adalah kita akan melakukan remote atau melihat disisi bios nya dari switch CRS yang ada disini untuk melakukannya kita bisa RESTART produk CRS yang ada disini kita cabut power nya kita masukkan lagi ketika dia up dia akan langsung booting di bios nya di bios nya seperti ini kita harus menekan langsung dan press any key jadi terserah keyboard nya anda ketik mana saja sebelum 2 detik untuk melakukan reset konfigurasi kita harus pastikan boot nya ke suite OS karena kita akan melakukan reset untuk suite OS nya ini sudah saya pilih di suite OS kemudian saya exit setup biarkan saja nanti dia akan masuk ke suite OS nya kita akan reset konfigurasi nya menggunakan R yang ada disini apakah anda yakin? kita pilih YES sudah melakukan reset konfigurasi kita tunggu saja nanti dia langsung up ke suite OS untuk remote nya kita pindah yang tadi disini untuk remote nya terserah ether mana terserah kita tunggu sampai up kembali setelah proses booting selesai dia akan menggunakan IP default lagi yaitu 192.108.8.8.8.1 kita remote lagi ini dia akan mengarahkan ke web browser password nya juga akan kembali ke default yaitu admin 0 ini untuk produk dari CRS328 itu tadi cara melakukan reset swast atau suite OS di produk CRS yang memiliki dual boot tetapi ada juga produk yang tidak memiliki port console seperti CRS yang ada disini adalah CRS305 ini tidak memiliki port console caranya bagaimana? padahal kita juga tidak bisa melakukan reset menggunakan tombol langsung tapi kita bisa menggunakan tombol reset ini untuk mengubah booting nya dari suite OS ke router OS terlebih dahulu jadi nanti kita akan melakukan reset konfigurasi swast dari router OS kita coba nyalakan dulu produknya kita akan remote dia menggunakan switch OS atau router OS dan nanti simulasi nya adalah dia masih menggunakan switch OS untuk melakukan reset untuk melakukan reset kita akan mengubah swast ke router OS terlebih dahulu menggunakan tombol reset kita coba cek dulu ternyata produk yang ada disini 305 ini menggunakan suite OS kita akan menggunakan switch OS kita akan coba reset switch OS ini menggunakan tombol reset tapi dia tidak akan langsung melakukan reset swast atau switch OS tapi dia akan tombol reset yang ada disini berfungsi seperti router buat pada umumnya jadi sehingga dia akan melakukan tombol reset ini hanya akan melakukan reset untuk router OS nya saja contohnya ini saya akan gunakan padahal dia sekarang saat ini dia posisinya switch ini menggunakan switch OS kita akan reset kita akan klik tombol reset nya ada disamping sebelah sini dalam kondisi mati ya kita cabut dulu power nya kemudian setelah ditekan tombol reset nya kita nyalakan power nya kita tunggu sampai ada blink di di sini indikator USR ini ada blink dua kali kemudian kita lepas sambil ditunggu dia booting jadi tombol reset ini nanti dia akan fungsinya adalah melakukan reset router OS dan dia kembali ke booting ke router OS nah ketika dia sudah kembali up lagi ini adalah dia sudah booting menggunakan router OS jadi router OS nya sudah di reset konfigurasi dengan menggunakan tombol reset kita remote dia akan menjadi router OS seperti ini bagaimana caranya untuk melakukan reset swast konfigurasi suite OS nya tapi di router OS nya ini bisa kita lakukan dengan cara kita masuk ke menu system swast tapi kalau misalnya di menu di sini tidak ada kita bisa gunakan terminal kita masuk ke menu system swast kemudian reset config kita enter setelah 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 kita booting kembali ke swast kita masuk ke menu system router board kemudian di setting disitu ada boot OS nya kita ubah ke swast atau switch OS kita apply kemudian kita reboot system reboot ok kita tunggu lagi sampai dia up kembali kalau sudah up kembali dia akan menggunakan switch OS lagi ip default yaitu 192.8.8.8.8.1 kita remote dia diarahkan ke web browser password admin 0 ok itu tadi cara-cara untuk melakukan reset konfigurasi di switch OS mikrotik jadi nanti ketika perangkat anda mengalami masalah tidak bisa di remote atau mungkin lupa password dan sebagainya anda bisa melakukan reset konfigurasi seperti langkah-langkah yang ada di awal tadi tetapi jika perangkat anda tetap tidak bisa dilakukan reset tetap tidak bisa di remote artinya perangkat anda rusak secara hardware kalau hal itu terjadi silahkan konsultasikan ke vendor tempat anda membeli perangkat tersebut ok untuk produk-produk yang ada di sini bisa anda dapatkan bisa anda beli di halaman citraweb.com dan kami juga membuka pelatihan untuk teman-teman yang ingin belajar mengenai mikrotik lebih dalam silahkan jadwalnya anda cek di halaman citraweb.com sekian video kali ini untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru dan jika anda punya pertanyaan mengenai video kali ini silahkan anda tuliskan di kolom komentar dan supaya video ini lebih bermanfaat lagi silahkan share ke sosial media teman-teman terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video mikrotik selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati